tahap penjodohan ini memakan waktu yang tidak singkat oleh karenanya teman-teman harus semangat dan ulet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya DailiRomansa69 di video kali ini kita akan membagikan pengalaman dan trik cara penjodohan burung lovebird hari ini kita akan membahas tentang penjodohan burung lovebird dimulai dari menentukan burung lovebird yang berkelamin jantan dan betina seperti di hadapan kita terdapat sepasang burung lovebird untuk jenisnya sendiri yang jantan yaitu lutino mata merah dan yang betina adalah PB pastel ya badannya cukup besar dan cantik sekali keduanya ini merupakan produksi dari peternakan romansal lovebird farm ya sehingga untuk karakternya kurang lebih kita sudah memahami untuk yang betina sendiri sudah beberapa kali produksi dengan induk pejantan yang lain karena disini kita akan melakukan proyek 2M yang mana proyek 2M tersebut merupakan proyek dua tandari romansal lovebird farm yaitu progresnya adalah ingin mencetak lovebird lovebird mata merah dari indukan bervisual non mata merah tetap semangat untuk seluruh peternak lovebird di Indonesia dan terkhusus di Balikpapan bila teman-teman ingin sharing seputar dunia lovebird ataupun peternak lovebird silahkan untuk langsung datang ke peternakan saya bagi teman-teman yang di luar kota yang tidak terjangkau ke Balikpapan silahkan untuk tulis di kolom komentar kita diskusi disitu ataupun WhatsApp ke WA saya untuk nomor HP sendiri nomor WhatsApp akan saya share di kolom deskripsi teman-teman bisa cek ya nah kita lanjut lagi tahap pertama yaitu menentukan kelamin jantan dan betina disini teman-teman harus memastikan ya karena burung lovebird ini unik teman-teman ada yang jantan kali jantan itu bisa mesra bisa sisir-sisiran ada juga betina kali betina dia juga bisa mesra apabila burung lovebird yang jenis kelaminnya sama ini kita biarkan bersama maka berapa lama pun kita sediakan waktu untuk mereka kita tidak akan dapat melihat baby lovebird yang dihasilkan oleh karenanya untuk menentukan jenis kelamin ini sangat menjadi dasar ketika kita memutuskan untuk beternak ada pun visual-visualnya ya secara visual burung lovebird ini jantan dan betinanya kurang lebih sama lain halnya dengan ayam kalau ayam sudah jelas jantannya pasti yang bentuknya seperti itu dan betinanya juga bentuknya seperti itu bisa terlihat ya teman-temannya atau bisa tergambarkan ya untuk unggas jenis ayam pasti mereka berbeda secara fisik ada pun lovebird ini sama makanya kita harus pintar atau pandai dalam melihat atau menentukan jenis kelamin dari yang pertama untuk jenis kelamin jantan itu teman-teman kebanyakan melihatnya dari tulang supit ya tulang supit yang rapat kemudian lubang hidung yang lonjong dan paruh yang kecil kemudian bentuk badan yang lebih kecil daripada si betina ada pun yang betina itu tulang supitnya renggang kemudian lubang hidung lubang hidungnya itu bundar paruhnya relatif lebih besar dan termasuk juga badannya lebih besar dari si pejantan seperti itu nah termasuk juga kita harus rutin dalam melihat atau memantau kebiasaan-kebiasaan lovebird ini ada lovebird jantan itu ketika mereka birahi mereka akan mengeluarkan suara yang khas pejantan dan yang betina itu akan mengapal ya mengapal untuk persiapan dikawini ada pun yang jantan ciri-ciri lainnya yaitu mengangguk-angguk nah diantara kedua ini apabila ketika teman-teman memantau coba deh langsung disatukan seperti praktek yang saya lakukan di depan ini selama proses pendekatan usahakan teman-teman itu memantau karena dikhawatirkan ketika kita langsung melakukan penggabungan antar dua burung yang sebelumnya itu tidak pernah bersatu berpotensi jatuh korban jiwa minimal perkelahian dan maksimal sampai kematian termasuk di peternakan romansa lovebird farm sudah beberapa kali terjadi jantan mati dihajar oleh si betina ada yang berdarah-darah kepalanya itu masih syukur ya masih bisa diobati ada yang lumpuh bahkan mati maka dari itu sebelum teman-teman memulai untuk melakukan penjodohan yang ekstrim ini langsung menyatukan dalam satu kandang pastikan teman-teman mengetahui dan memahami karakter masing-masing burung lovebird yang akan dijodohkan selama masa pemantauan ya pastikan juga gerak-geriknya ketika kita sudah tidak memantau usahakan dipisah dulu ya dipisah dulu dua kandang kapsul si pejantan di kandang A si betina di kandang B ya mandikan mereka ya bersamaan mandikan kemudian direnteng atau dikasih kandangnya itu bersebelahan sediakan pakan di masing-masing kandang seperti itu terus kurang lebih seminggu Insya Allah mereka akan berjodoh ya mereka akan berjodoh segera produksi nah untuk itu teman-teman selanjutnya adalah wajib menyediakan kandang ternak apakah disitu kandang ternak koloni atau kandang ternak kotak atau kandang baterai ya atau kandang soliter macam-macam menyebutnya selain itu di dalam kandang teman-teman wajib menyediakan gelodok gelodok luar gelodok dalam gelodok kacak dan lain sebagainya yang berbahan keras supaya burung logber tidak menggerogoti yang akan dijadikan bahan sarang supaya gelodoknya tidak berlubang-lubang ya pastikan bahan gelodoknya atau kayunya itu bahan yang keras nah selanjutnya pada saat masa akan produksi hari teman-teman silahkan mempersiapkan jagung kangkung cambah ya seminggu pertama supaya Hai dirahi burung lovebird itu meningkat secara alami ya kita menggunakan vitamin-vitamin yang alami ini prosesnya alami seperti itu nah seminggu full ya jadi untuk pemberiannya sebelum jam jam 8 pagi dan sebelum jam 5 sore artinya jam 7-8 itu diberi untuk shift pagi jam 3-5 itu untuk pemberian kedua di shift sore seperti itu nah ketika mereka sudah berjodoh usianya mapan minimal 8 bulan insya Allah mereka akan segera produksi dan selanjutnya teman-teman jangan sampai kehabisan pakan di dalam kandang pastikan ketersediaan air karena air merupakan cairan yang diperlukan si burung lovebird untuk menjaga kelembapan di dalam gelodok terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe kepada channel ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.